Intro Papua menjadi surga tersendiri bagi para penikmat alam bebas. Dengan keelokannya inilah, tidak kira jika Papua dijuluki surga yang jatuh ke bumi. Di banyak lokasi, kita bisa jumpai tempat-tempat yang mengundang Decak Hagum. Salah satunya adalah di pesisir pantai utara Kabupaten Manokwari. Di sepanjang pantai Petrus Kaviar hingga Tanjung Kasuari, ternyata memiliki potensi ombak untuk berselancar. Potensi ombak di pantai utara ini pun mulai dilirik komunitas surfing Papua Barat. Untuk memperkenalkan salah satu lokasi wisata ini, komunitas menggelar kontes surfing yang diikuti puluhan peserta. Diharapkan dengan mengadakan kontes, mereka bisa mempromosikan lokasi tersebut sekaligus menjaring bibit-bibit selancar asal Papua Barat. Karena desain surfing ini, dia tidak hanya untuk orang dewasa atau anak-anak ini, dia menyeluruh dan membangkitkan gairah atau fashion baru untuk berselancar di Papua Barat. Gayung pun bersambut. Kehadiran obyek wisata baru ini rupanya langsung disambut warga dengan membentuk kelompok sadar wisata Tanjung Papaya. Asisten 2 Sedda Manukwari, Harjiyanto Ombe Sapu yang hadir dalam pengukuhan kelompok ini berharap potensi ini terus dijaga. Sebab jika dikelola secara baik, sumber alam ini bisa mengangkat ekonomi warga sekitar. Selain bisa berselancar, di kawasan ini pengunjung juga bisa menikmati saat-saat terbenamnya mentari sore. Pengunjung juga dapat menggelar beberapa event di lokasi tersebut. Jadi, apakah Anda sudah siap berselancar sembari menikmati sinar mentari sore?